Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat channel Cahaya Islami? Pada video kali ini kita akan mengungkap sebuah peristiwa yang menyangkut apa yang diimani umat Kristen selama ini Yaitu sebuah tempat peristiwa yang menjadi saksi dimana sosok Tuhan umat Kristen berdoa Dan memohon kekuatan Entah pada siapa Tuhan berdoa ketika Tuhan membaca doa tersebut Saya sendiri bingung Kok bisa Tuhan berdoa pada Tuhan? Sebelumnya kami sarankan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Sahabat Beniman Taman Jetsenani selain dipercaya di Yerusalem Taman itu juga dipercaya sebagai tempat dimana Yesus berdoa yang terakhir Sebelum kemudian Yesus disalib Kisah Taman Jetsenani ini diceritakan tiga kali secara eksplisit Di dalam tiga Injil yang konon mitosnya kanonisasi Yaitu terdapat di dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46 Di dalam Markus 14 32 sampai dengan 46 Dan di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46 Dari cerita yang dituliskan dalam ayat-ayat tersebut Sayangnya terdapat perbedaan alur cerita Sehingga jika keberadaan ayat Alkitab bersumber seperti apa yang dikatakan pendeta Bahwa semua penulis, gospel, diinspirasi oleh roh kudus Atau diilhami roh kudus Maka saya kira hal tersebut hanya sebuah kebohongan belaka Kenapa kebohongan? Mari kita kupas Pertanyaannya Bagaimana cara Yesus berdoa untuk pertama kali di Taman Jetsenani? Menurut Matius 26 ayat 39 dikatakan bersujud Perhatikan bunyi ayatnya Maka ia maju sedikit lalu sujud Dan berdoa katanya Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang kau kehendaki Nah namun Kemudian menurut Markus 14 ayat 35 Dikatakan merebahkan diri ke tanah Simak ayatnya Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Aba ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah Apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang kau kehendaki Tapi Lain halnya dengan Lukas Silahkan disimak Di dalam Lukas 22 ayat 41 Mengatakan berlutut Mari kita cek ayatnya Kemudian Ia menjauhkan diri daripada Mereka kira-kira Seperlempar batu jaraknya Lalu ia berlutut Dan berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku Tetapi Bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah Yang terjadi Dari tulisan Matius Markus Lukas Siapa yang salah menurut anda Kenapa kejadian tersebut berbeda-beda Katanya sumbernya satu Kok bisa Tuhan berbeda-beda Saat pewahyuan Nah Kita lanjutkan Pertanyaan kedua Berapa kali Yesus berdoa Menurut Matius 26 ayat 44 Disana dikatakan tiga kali Mari cek ayatnya Ia membiarkan mereka disitu Lalu pergi dan berdoa Untuk ketiga kalinya Dan mengucapkan doa yang itu juga Ngomong-ngomong Doa yang mana nih Doa yang ditulis Markus Matius Apa Lukas Coba diperhatikan Apakah sama ini doanya Kan doanya beda-beda Ayo Kemudian Kita lihat Menurut Markus Dan Lukas Apakah mereka sama Menuliskan bahwa Yesus berdoa tiga kali Cek ayatnya Markus 14 35 Sampai dengan 43 Disana tertulis Cuma satu kali Yesus berdoa Kemudian Datanglah Yudas Dan serombongan Upas Romawi Untuk menangkap Yesus Begitu juga Lukas Hanya menuliskan bahwa Yesus berdoa Cuma satu kali saja Coba cek ayatnya Di dalam Lukas 22 Ayat 45 Sampai dengan 47 Lalu ia bangkit Dari doanya Dan kembali pada Murid-muridnya Tetapi ia mendapati Mereka sedang tidur Karena duka cita Katanya kepada mereka Mengapa kamu tidur Bangunlah Dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam percobaan Lalu kemudian Rombongan Upas Romawi Bersama Yudas datang Jadi jelas Yesus cuma berdoa Satu kali Menurut Markus Dan Lukas Hal tersebut Tentunya kontradisi Dengan apa yang Dikatakan oleh Matius Jadi Kesimpulannya Sahabat beriman Dalam peristiwa Tuhan berdoa Pada Tuhan Dita Manjajamani Menulai banyak kontradisi Baik itu Bagaimana posisi Yesus berdoa Ataupun ucapan Doa Yesus Pun tidak seragam Antara para penulis Gospel ini Nah Mengapa sebuah kesaksian Dari sebuah peristiwa Kok bisa beda Jawabannya Sebab Para penulis Injil Injil Tersebut Tidak ada Satupun Yang ada Di lokasi Kejadian Sekali Yesus Tersebut posisinya Tidur Posisinya tidur Semua Silahkan anda cek Pada Matius 26 Ayat 40 Dan 43 Pada Markus 14 Ayat 37 Dan 40 Begitu juga Di dalam Lukas 22 Ayat 45 Coba Coba pikir Bagaimana orang Sedang tidur Menyaksikan Sebuah kejadian Coba Gunakanlah akal Setebal apapun Menutupi kedusan Kebenaran Akan tetap Terlihat Oke Sampai jumpa lagi Di video kami Yang akan datang Jangan lupa Share Like And Subscribe Terima kasih Bye